Parah, banget loh, sebenernya gini guys Wuh, kita buka Oh my god, looks so yummy, bumbunya beres ngeresep itu, masih berasep lagi Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel, buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja, channel ini cocok banget Buat kalian Nah, kalau kalian udah request resep yang sedap-sedap Akhirnya kewujudkan, hari ini kita mau bikin udang saus padang Nah, saus padangnya ini bisa dipakai untuk segala macam resep seafood yang kalian mau Mau kepiting, mau cerang, mau cumi, semua bisa pakai dan aku jamin resep padang lebih enak dari yang biasa kalian makan Endul banget, sedep banget Ini semua udah pernah makan disini, aku udah suruh coba yang kalian suka banget Nah, bumbunya tuh tipe yang lebih ke arah asem, manis dan ada wangi-wanginya gitu Nah, wanginya dari apa? Nah, kalian lihat resep aku aja Beda banget dari resep saus padang yang biasanya Karena ada rahasia, ada sedikit daun rahasia Yang membuat rasanya tuh keupgrade jadi lebih enak Nah, udangnya disini aku pakai udang galah yang super gede banget Ini kayaknya pertama kali juga deh aku makan udang galah segede gitu Gede banget guys, kayak lobster Nah, tapi bisa juga pakai udang kecil Kalau kalian gak suka udang, ganti kerang, ganti kepiting, semua tetep enak rasanya Yang penting kalian ikutin aja step by step-nya dan takarannya ikutin yang sama persis Dari gula, garam, lada, aku sengaja taruh yang bener-bener detail Biar kalau kalian bikin sausnya rasanya bisa sama persis sama aku Oke, aku jangan sabar Sekarang langsung kita lihat aja resep udang saus padang ala aku Oke, sekarang kita bikin udang saus padang Jadi bumbunya tuh ada bumbu yang kita tumis Kayak udangnya, jagungnya Ada juga nanti bumbu yang bumbu halus ya Untuk bumbu warna kuningnya Ini dia bahan-bahannya, kalian bisa catat dulu Sekarang kita langsung mau mulai masak Pertama, disini kan aku pakai udang galah Tapi aku juga pakai udang galah yang kecil juga Jadi gak yang gede doang Aku kasih lemon dulu ini untuk menghilangkan rasa amis ya Dipada udangnya Nanti bisa didiamkan sekitar 15-20 menit Kalian ratakan dulu ke seluruh permukaan udangnya Nah, sekarang kalian siapkan air Kita mau rebus dulu udangnya Karena kita butuh air kaldu udangnya Jadi nanti setelah kita rebus udang Boleh sampai mateng Boleh juga setengah mateng Disini aku cuma sampai setengah mateng Nanti airnya jangan dibuang ya Karena air rebusan ini akan kita pakai Untuk buat saus padangnya Tuh warnanya udah mulai berubah jadi orange Ini aku udah setengah mateng menuju mateng ya Habis itu aku tiriskan udangnya dan airnya aku simpan Sekarang kita mau bikin bumbu halusnya Masukkan dulu 5 gram jahe Dan 10 gram kunyit Lalu 10 siung bawang putih Ditambah 8 siung bawang merah Dan 8 cabai merah besar Nah, kalau tingkat kepadasan bebas ya Disini aku cuma pakai 4 rawit Karena nggak mau terlalu pedas Dan bisa dimasukkan lagi minyak sayur Sekitar 2-3 sendok makan Lalu di blender Sekarang kita mau menumis Bumbu saus padangnya Masukkan dulu bawang bombay Yang diiris panjang-panjang tipis Lalu masukin potongan Atau irisan bawang putih cincang Sebenarnya ini tergantung setera Boleh 5 siung Boleh 10 siung Nah, bumbu halus yang tadi udah kita blender Kita tumis bersama bawang putih Dan bawang bombaynya Ingat ya Bumbunya ini kita harus tumis Sampai benar-benar udah mateng Jadi biar nggak ada wangi-wangi cabai mentahnya ya Ditumis berber-ber sampai warnanya tuh Sudah kental banget bumbunya Lalu sambil menumis Kita masukkan 3 lembar daun salam Dilanjutkan dengan 4 sendok makan gula pasir 1 sendok makan garam Dan juga lada Jangan lupa untuk meniriskan daun salamnya Dan kita masukkan 3 buah tomat yang sudah kita blender Jadi air dari jus tomat ya 3 buah aja Nah, air rebusan udang tadi 600 ml kita campur dengan 3 sendok makan maizena Lalu kita aduk dulu Lalu masukkan jagung Ini sebenarnya opsional Tapi menurut aku jagung ini benar-benar bikin rasanya jadi lebih enak Nah, air rebusan dan campuran dari maizena dan air rebusan udangnya Kita masukkan ke saus padangnya Ini akan bikin aroma saus padangnya tuh jadi wangi banget Lalu dicampur lagi dengan 3 sendok makan saus sambal Dan 3 sendok makan saus tomat Lanjutkan dengan 1,5 sendok makan penyedap rasa Nah, kalau bumbunya sudah mulai mengental Baru kita masukkan udangnya ya Ditumis sampai bumbunya tuh benar-benar meresap ke dalam udangnya Hmm, ini yummy banget guys Bumbu saus padangnya benar-benar kental, asem, manis, gurih Pokoknya perfect banget deh Nah, jangan lupa untuk masukin daun bawang dan daun ketumbar Ini rahasianya biar saus padangnya tuh wangi banget Kedalam saus padang yang kita nanti akan tuang di atas seafoodnya Jangan lupa ya, pakai daun ketumbarnya yang banyak Biar enak banget wanginya Jadi deh, udang saus padang ala Tashi Selamat mencoba semua Aku yakin banget kalian pasti suka Ini bisa banget buat jualan nih Kan lagi jaman nih sekarang jualan udang saus padang Oke, aku udah gak sabar saatnya aku mau mukbang udang super jumbo Dengan saus padang buatan aku yang super yummy ini Ini aku udah siapkan di Sindang Tadi setengahnya udah kita makan bareng-bareng tim aku Yang ini buat aku gitu karena aku mau mukbang Oke, kita siap, kita tuang Wow, mari wow Yuk kita makan, sekali baik kerupuk Kalau sepadangnya parah banget Sesegar itu guys, gak ada kita pakai daun ketumbar Ini ada nasinya Kita makan pakai nasi guys Sekini dulu aja Pertama, kita cobain dari yang udang kecilnya dulu ya Kita makan udangnya pakai bumbunya tuh Endul marindul Enak banget guys Kita buka Udangnya tuh segar-segar banget nih Si Hashim yang beli Beber-beber kayak udang gede-gede jumbo yang super segar Emang kalau makan seafood tuh kuncinya harus yang fresh Terus aku kalau makan udang lebih suka Udang yang ada kulitnya Dia bisa disedot-sedot gitu Tentakan, disedot-sedot gitu Masih colek bumbunya Yang super seger, asem, manis, wangi Gila-gila Tuh guys Gede banget Gede banget Masih keluar asap lagi Kita buka Oh my god Looks so yummy Bumbunya sebenarnya segeresep itu Masih berasap lagi Gila sih ini Waduh Lompat Coba buka Ini kayak makan lobster sih Bukan kayak makan udang lebih tepatnya Gede banget Sumpah nih udang gede banget Literally kayak lobster Dagingnya juga lembut banget Tuh segede gitu guys Cocoh Maricoh Masih merupuk Enak banget Wow Maco Belum enak banget Kalau yang lebih suka pedes Saya tambahin lagi Cabe rawit Mantul Tadi jagungnya juga Gede banget Yang gari cook Sumpah nyesel Bener-bener enak banget Aku aja beli belum pernah makan Lebih enak dari yang ini Ini bukan yang pede ya Beneran senak Itu resep Saus padang aku Aku mau makan lagi Udangnya satu lagi Bener-bener juicy Kita buka Udangnya bener-bener Empuk banget Dagingnya So good guys So good Seafood tuh dikasih jagung Udah the best Tengah sih Parah Aduh Daging ini guys Ini harusnya Yang bagar sekuat Itu makan Udang Baru bisa Hapsin ini So good So good Yang udah sempet bikin Jangan lupa ya Di tag ke aku Kalau perlu bikin video makan Kayak aku juga nih Makan saus padang Pake udang Ke instagram aku Gimana? Udah liat resepnya Udah liat aku makan Dengan lahap Udang saus padangnya Jangan lupa di recook ya Yang kalau udah recook Jangan lupa tag dan mention aku Di other social Kalian aku Di instagram aku disini Nanti aku pasti repost Hasil-hasil masakan Yang enak dari kalian Jangan lupa ya Tapi ya Di tag dan tulis Hashtag Geng Masak Thank you for watching Don't forget to like Dan subscribe to this channel Ayo kita subscribe Biar banyak yang masaknya Udah mau 1,3 juta Udah terasa Thank you yang udah subscribe I'll see you on my next one Bye bye